Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini sekarang kita sudah berada di tutorial port 9 nah di tutorial port 9 ini kita akan membuat fungsi dari halaman chat ketika kita mengklik salah satu user disini halaman chat masih kosong nah untuk itu di sketchware kita ingin menyusun chat.xml ini kita akan mengisi susunannya nah di tutorial part 8 di tutorial sebelumnya kita sudah mengatur list view ketika kita mengklik salah satu item di daftar yang ada di list view all users nah ketika kita mengklik pengguna lain di dalamnya maka akan menambahkan pengguna tersebut ke dalam daftar atau tampilan list view chat nah jika pengguna yang kita klik di list view all user ini sudah ada di daftar list view chat maka akan otomatis beralih ke halaman chat activity nah bagi yang belum menonton video part 8 silahkan klik di sudut kanan atas untuk menonton video part 8 sebelum melanjutkan video part 9 ini oke kita langsung masuk ke tutorialnya yang kita butuhkan disini yang pertama adalah linear vertical kita ubah lebarnya menjadi match pattern nah setelah itu kita membutuhkan linear horizontal kemudian kita taruh di dalamnya image view sebagai gambar profil dari pengguna yang kita sebagai gambar profil dari pengguna lawan chat kita kemudian selanjutnya di dalam linear horizontal ini kita masukkan lagi satu buah linear vertical nah di dalam linear vertical ini kita masukkan dua buah text view yang satu fungsinya untuk menampilkan nama pengguna lawan chat kita kemudian yang satunya lagi adalah status nah disini kita ubah dulu tingginya menjadi web content seperti ini setelah itu kita ubah ukuran dari text view 1 ini kita ubah ukuran textnya menjadi 16 atau 18 disini kita gunakan 16 dan untuk text view 2 kita ubah ukurannya menjadi 10 dan selanjutnya kita ubah kita ubah padding dari masing-masing menjadi 0 dan text view juga text view 2 juga kita beri 0 dan untuk padding linear 3 nya sendiri kita masukkan 2 kemudian kita klik linear 2 kita ubah graffiti nya menjadi left bottom oke dan setelah itu kita klik image view 1 kita ubah margin margin untuk bagian kiri menjadi 8 sedangkan untuk linear 3 kita ubah margin untuk left menjadi 8 nah setelah itu di bawah linear 2 ini kita masukkan sebuah list view list view ini berfungsi sebagai daftar chat yang kita lakukan kemudian di bawahnya lagi kita masukkan linear horizontal yang berfungsi sebagai kolom kita mengetikkan pesan dan mengeringkan pesan nah di linear horizontal ini kita masukkan sebuah linear horizontal di dalamnya dan di dalam linear horizontal tersebut kita masukkan edit text dan di sampingnya kita masukkan sebuah image view nah linear yang menampung edit text ini atau linear 5 kita ubah lebarnya menjadi match pattern dan kita beri berat 1 dan disini kita membutuhkan gambar merupakan gambar send untuk itu kita tambahkan sebuah gambar kita klik download atau import icon kemudian kita pilih disini saya menggunakan icon grey atau abu-abu disini kita cari gambar icon yang mewakili fungsi dari send jadi gambar ini bisa di custom jika teman-teman sekalian punya gambar sendiri silahkan tambahkan gambarnya namun disini saya menggunakan IC send free kita save kemudian kita kembali dan kita ubah gambar dari image view 2 ini menjadi gambar IC send kemudian kita ubah tingginya menjadi 50 dan untuk edit text ini kita ubah lebarnya menjadi match pattern dan selanjutnya untuk piece view 1 ini kita beri berat 1 sehingga tampilannya sekarang seperti ini oke selanjutnya untuk image view 1 kita ubah gambarnya menjadi IC account circle grid select dengan ukuran lebar 50 dan tinggi 50 dengan skala tipe center crop dengan gambar background white chat kita beri padding 2 karena kita beri padding 2 disini lebarnya kita ubah menjadi 52 dan tingginya juga 52 oke jadi tampilannya sekarang seperti ini dan untuk text view ini kita ubah gaya textnya menjadi bold dan sepertinya kita ubah ukurannya menjadi 18 kemudian kita beri text second user save disini kita save terlebih dahulu oke jadi tampilannya seperti ini nah selanjutnya untuk linear 1 atau linear paling bawah dari susunan layout kita kita beri padding 0 oke kemudian untuk list view kita beri margin untuk bagian kiri dan kanannya 8 dan untuk linear 4 yang menampung kolom mengirim pesan kita beri margin untuk kiri dan kanan 8 dan bottom juga 8 save sehingga tampilannya seperti ini sedangkan paddingnya kita beri 0 untuk kesemuanya nah sekarang untuk image view 2 untuk mengirim pesan kita beri margin untuk kiri 8 untuk kanan kita beri 15 sehingga tampilannya seperti ini kita klik lagi kemudian kita disini kita ubah lebarnya menjadi 50 dan tingginya 50 oke kemudian disini nampaknya marginnya kita ubah menjadi 2 dan 2 sehingga tampilannya seperti ini dan untuk skala tipenya kita pilih bit center kalau ini terlalu besar bisa mengubah ukurannya untuk lebar kita beri 30 dan untuk tinggi kita biarkan 50 kita save kemudian untuk warnanya warna dari toolbar kita beri warna background abu-abu dan untuk latar untuk linear 1 kita beri warna abu-abu dengan kode warna dbd bd sehingga tampilannya seperti ini dan untuk textnya kita beri warna text menjadi putih untuk nama user dan putih juga untuk status user nah jika ini terlalu kecil kita bisa tambahkan ukuran textnya menjadi 11 atau 12 dan jika ini juga masih kecil kita bisa ubah ukurannya 20 seperti ini jadi sesuka teman-teman dan selanjutnya untuk linear yang menampung dari fungsi pesan kita ini adalah linear 4 4 kita pilih linear 4 kemudian warna background kita ganti menjadi putih oke jadi tampilannya sekarang seperti ini nah itu untuk susunan layout selanjutnya kita beralih ke komponen pengaturan komponennya kita klik komponen nah disini kita memerlukan beberapa komponen yaitu komponen Firebase database untuk itu kita tambahkan komponen kemudian kita pilih Firebase database nah sekarang kita ingin membuat string dari chat yang kita akan tambahkan nanti untuk nama Firebase database yang satu ini kita beri nama chat one atau chat satu dengan kode lokasi kita beri kode string tanda kutip kemudian plus kemudian chat room kemudian tanda plus kemudian tanda kutip oke ingat ini sebagai string jadi fungsinya seperti ini kita add nah sekarang kita sudah menampakkan chat satu dengan string chat room sekarang kita tambahkan lagi Firebase database nah kita beri nama chat two dengan data lokasi string tanda kutip kemudian tanda plus kemudian ini sebagai chat copy chat copy kemudian tanda plus tanda kutip oke kita add nah sekarang kita sudah memiliki dua buah komponen firebase database selanjutnya kita buat lagi komponen baru komponen firebase authentication kemudian kita beri nama out kita add dan selanjutnya adalah firebase database lagi namun disini kita memasukkan user user untuk namanya dan data lokasinya user dan kita add nah kita masuk pertama di chat room atau firebase database chat one kita klik on child added nah di on child added ini kita cukup memasukkan komponen firebase database get children to list map kita pilih chat one untuk list map nya disini kita belum menambahkan nah untuk itu kita klik daftar untuk menambahkan list map kemudian add list untuk menambahkan list dan kita pilih map untuk tipe list nya list map kita beri nama chat room satu oke add dan list map ini kita isi dengan chat room satu dan selanjutnya tampilan tampilan nah kita ingin menggunakan data dari chat ini untuk ditampilkan di dalam list view 1 list view list view list view 1 kemudian list map nya chat room satu kemudian kita perbarui list view 1 dan kita kembali dan kita masuk lagi ke on child to change it komponen kita masukkan kemudian kita masukkan Firebase database get children to nah sekarang untuk Firebase databasenya kita masukkan chat2 atau chat2 untuk listmapnya masih chatroom one kemudian kita tampilkan di listview ketika caldnya berubah atau datanya berubah untuk listview kita pilih listview 1 dan perbaru listview 1 dan listmapnya tentu saja chatroom one Oke selanjutnya kita kembali dan kita save dan selanjutnya kita masuk ke Firebase database on child edit nah di Firebase database on child edit ini atau Firebase database users on child edit di sini kita masukkan kontrol blok kontrol jika maka dan jika maka yang pertama kita masukkan operasi serupa dengan kemudian child key kita masukkan jika child key serupa serupa dengan komponen Firebase out get uid artinya jika uid kita sama dengan child key maka kita di sini membutuhkan variable string untuk itu kita tambahkan variable kita pilih variable string dengan nama string user one kemudian disini kita memerlukan variable map add variable kita pilih map kita beri nama map add kemudian map kita masukkan kemudian child value map kita geser ke bawah dengan key nickname oke jadi disini fungsinya kita mengubah string user satu ini dengan berisi nickname yang kita gunakan kemudian kemudian yang dibawahnya kita ingin memasukkan nickname untuk user kedua untuk itu kita masukkan komponen yang sama disini kita copy jika child key jika child key serupa dengan disini kita delete terlebih dahulu dan untuk data serupa dengan ini kita mengambil dari extra key yang telah kita masukkan sebelumnya di list view user ketika kita mengklik daftar dari list view chat ketika kita mengklik ini maka akan menyimpan extra key dengan kata kunci first user dengan uid kita dan extra key second user dengan uid pengguna kedua untuk itu disini kita masukkan kita beralih lagi ke chat xml komponen users on child edit nah kita tarik kembali extra key activity get extra key dengan kata kunci second user seperti yang kita lakukan ketika kita mengklik salah satu user jadi kata kuncinya adalah second user save nah pastikan kata kunci ini sama dengan ketika kita mengklik list salah satu dari salah satu item dari list view chat dan selanjutnya kita membuat lagi variable string dengan nama variable user2 kemudian kita masukkan ubah string kemudian kita pilih user2 dan untuk kata kuncinya kita copy disini dan selanjutnya kita ingin mengubah tampilan tampilan dari textview1 ini disini kita ubah id nya dulu ubah id menjadi second underscore user kita ingin mengubah ini menjadi nama dari pengguna kedua kita klik komponen user on child edit nah sekarang kita klik tampilan kemudian kita isi dengan textview dengan kita ubah textview second user dengan data string user2 nah selanjutnya kita klik tampilan sekarang kita akan mengubah gambar dari gambar profil second user untuk mengambil gambarnya kita masukkan image view set image from file path kita pilih image view 1 disini kita belum mengubah id nya nah disini kita ubah id nya terlebih dahulu kita klik view kita klik image view 1 nah sekarang kita ubah id nya menjadi image view underscore second user save kita kembali ke komponen verbase on child edit nah untuk jalur gambar disini kita bisa lihat dari ketika kita menambahkan gambar sorry di list user activity onbind custom view nah disini adalah jalur gambar dari profile get public directory tipe directory picture gabung garis miring kemudian isi pada nomor list screen all user oke kita kembali dan kita masukkan data jalur gambar seperti itu firebase database user on child edit kita klik tombol puzzle kemudian operasi gabung dan kita masukkan dan sebuah gabung dan lagi kita masukkan kemudian untuk kolom yang pertama kita masukkan file get public directory picture tipe directory pictures kemudian untuk kolom kedua kita isi dengan garis miring kemudian untuk kolom ketiga kita memerlukan uid dari user kedua untuk itu kita copy disini disini ini adalah data uid dari second user kita masukkan disini oke jadi seperti ini susunan user on child edit kita kembali dan kita save dan selanjutnya kita klik event activity on create kita masuk ke activity on create kita klik tombol puzzle kita masukkan control jika maka selain dari sekarang kita memerlukan firebase database dengan nama chat backup component add component kemudian shared preference kita pilih kita beri nama chat backup backup nah chat backup ini fungsinya untuk membackup chat ketika kita keluar dari halaman chat activity add kemudian disini kita masukkan operasi serupa dengan nah tentu saja shared preference ini masih kosong untuk itu kita masukkan jika shared preference dari chat backup ini dengan kata kunci untuk kata kuncinya kita masukkan gabung dan kata kunci backup digabung dengan UID second user jadi untuk membedakan second user lawan chat kita jadi activity get extra key kita masukkan second user kita save jadi kata kunci dari user lawan chat kita masing-masing dengan kata kunci yang berbeda sesuai dengan UID nah jika shared preference tersebut kosong maka disini kita masukkan komponen yang pertama-tama adalah stop listening dan stop listening chat 1 dan chat 2 nah stop listening ini kita butuhkan ketika kita ingin menggunakan start listening jadi terlebih dahulu kita masukkan stop listening kemudian kita memerlukan dua buah string yang pertama kita tambahkan string chatroom add kemudian string kedua kita tambahkan chat copy dan string ini merupakan jalur dari string varbase database chatroom chat 1 dan chat copy chat 2 kita klik lagi event on crack nah kita masukkan di bawahnya kita ubah string dan ubah string yang pertama ubah string chatroom dan yang kedua adalah ubah string chat copy kemudian kita klik operasi kita masukkan operasi gabung dan dan di bawah juga gabung dan kemudian di kolom kedua kita gabung dan dan gabung dan di kolom pertama adalah chat kemudian isi dengan garis miring kemudian di kolom kedua juga kita isi dengan chat kemudian garis miring save kemudian setelah itu kita masukkan activity get extra key dan activity get extra key extra key yang pertama adalah fourth user fourth user yang mengandung uid kita kemudian extra key yang kedua adalah second user nah activity get extra key second user ini adalah data dari uid pengguna kedua dan selanjutnya kita kita tambahkan lagi operasi gabung dan disini dan gabung dan disini kemudian kolom yang pertama kita isi dengan garis miring dan kolom kedua adalah garis miring nah fungsinya ini adalah membuat jalur string dan selanjutnya kita copy second user kita taruh di atas dan kita copy first user kita taruh di bawah nah kemudian kita ingin membuat dari komponen chat1 dan chat2 ini mengambil referensi dari kedua string di atas jadi chat1 dan chat2 mengambil referensi dari kedua string ini untuk itu kita klik operasi kita tambahkan kode sumber langsung java kita masukkan kolomnya masuk ke kolomnya kemudian kita masukkan kode chat1 atau nama firebase database kita chat1 sama dengan untuk mengambil referensi disini kita masukkan fire underscore fire base get reference get reference reference dari string main chat chat room tutup kurung dan titik koma kemudian enter dua kali kemudian selanjutnya firebase database chat2 sama dengan underscore firebase firebase dot get reference dari string chat copy tutup kurung dan titik koma jadi kodenya seperti ini untuk mengambil referensi dari kedua string ini nah selanjutnya maka kita aktifkan komponen start listening sorry start listening untuk chat1 dan chat2 nah selanjutnya untuk mengubah ee dari tampilan divider dari daftar chat atau sesunan list dari list view 1 nah disini kita save dulu saya akan memberikan contoh divider nya kita masuk ke aplikasi chat app kita mengambil contoh dari sini nah garis-garis ini adalah divider nah kita akan menghilangkan garis-garis dari daftar list view ini nah contohnya disini kita kita akan menambahkan seseorang dulu saya pilih oke nah seperti yang kita lihat disini daftar chat disini tidak memiliki garis pembatas nah di sini tidak memiliki garis pembatas kita tambahkan user line oke disini tidak memiliki garis pembatas Nah, untuk menghilangkan garis-garis pembatas tersebut, kita memerlukan operasi tambahkan kode support sumber java. Untuk menghilangkannya, kita perlu menentukan list view-nya, yaitu list view 1, merupakan id dari list view kita. Kemudian kita set dividernya, set divider 0, kemudian selanjutnya list view 1, set divider height. Kita atur ketinggiannya menjadi 0, Oke, jadi kodenya seperti ini, kita save. Dan selanjutnya, ketika kita men-chat dengan daftar chat yang banyak, untuk menghindari... Agar pesan kembali ke atas, maka kita akan memerlukan kode java. Jadi, setiap kita mengirim pesan, maka dia akan beralih ke bagian paling bawah yang kita klik. Nah, untuk itu, kita tambahkan lagi satu buah kode sumber langsung java. Dengan kode, yang pertama adalah list view kita, list view 1, kemudian kita atur transkrip mode-nya, set. Transkrip mode-nya, dari list view 1, kemudian kita klik. underscore mode-nya, underscore always, underscore scroll, kemudian tutup kurung dan titik koma. Kemudian enter, kemudian kita isi lagi list view 1, titik set, kita atur untuk stack di bawah. Set stack from bottom. Kita atur, kita atur true, tutup kurung dan titik koma, save. Jadi, kodenya seperti itu. Oke, nah selanjutnya, untuk di kolom bagian bawah, Kita, kita kopikan data ini, atau susunan blog ini, kita kopi, kemudian kita taruh di bawah. Kemudian, selanjutnya, istilahnya di sini, jika syarat preference backchat backup dengan key second user tersebut ternyata ada isinya, Maka, melakukan fungsi yang sama, kemudian kita akan menarik, kita klik operasi, kemudian json to list map, kita taruh ke dalam. Kemudian, komponen syarat preference, kita masukkan, syarat preference, tentunya chat backup, di sini, key-nya, kita copy di sini. Kita masukkan, ke bawah sini, ke list map, chat room 1. Nah, ketika data sudah diambil, maka kita tampilkan. Tampilkan di list view 1, custom view data, chat room 1, kemudian list view kita perbarui. Oke, nah selanjutnya, kita kembali, dan kita save terlebih dahulu. Oke, dan langkah selanjutnya, kita perlu membuat sebuah custom view, di sini kita tambahkan custom view, kita beri nama quote. Add, kita masuk ke dalamnya, kemudian di sini, kita ingin membuat custom view untuk balon percakapannya. Untuk itu, kita geser dulu ke dalam list linear vertical dengan lebar match baron dan tinggi web content. Dan selanjutnya, di bagian pertama, kita isi dengan text view. Kemudian di bagian kedua, kita isi dengan linear vertical. Kemudian, kita masukkan linear horizontal dan linear horizontal di dalamnya, seperti ini. Kemudian di dalam linear horizontal itu, kita masukkan masing-masing satu buah text view. Oke, jadi text view pertama ini, text view 1, fungsinya untuk menampilkan nama, untuk itu kita ubah ukurannya menjadi 11 saja. Kemudian text view 2 ini, merupakan isi pesan, jadi kita biarkan 12. Dan text view 3, merupakan tanggal pengiriman, kita beri nilai 10. Seperti yang kita lihat di susunan ini. Oke. Nah, selanjutnya. Di sini, untuk linear 1, kita beri margin 8. Kemudian, untuk linear 1 ini, padding-nya kita ubah menjadi 0. Kemudian, untuk linear 2, kita ubah padding-nya juga menjadi 0. Dan untuk linear 3, kita ubah lebarnya menjadi wrap content. Dan linear 1-nya, linear 4, juga kita ubah menjadi wrap content. Nah, kita perlu memasukkan kedua linear ini, ke dalam sebuah linear lagi, di sini chip. Kita coba ubah wrap content. Jadi, kita masukkan satu buah linear di sini. Kemudian, ini kita masukkan ke sini. Kemudian, kita ubah padding-nya menjadi 0. Dan linear 4 ini, kita ubah lebarnya menjadi match parent. Dan linear 3, juga kita ubah menjadi match parent. Kemudian, kemudian text view ini, kita ubah text view tanggal-nya. Di linear-nya, kita ubah padding-nya menjadi 0. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, jadi susunannya seperti ini untuk custom view code. Kita save, dan kita kembali ke view chat XML. Nah, di sini kita memerlukan more block, yaitu more block round. Yang memungkinkan kita untuk mengubah widget menjadi rounded. Nah, kita pernah membuatnya di dalam main XML, yaitu more block round. Nah, di sini kita copy kodenya, pilih semua, kemudian salin. Nah, selanjutnya kita buat more block-nya, seperti ini. View, string, string, number. Kita kembali ke chat activity. Kemudian, kita tekan tanda plus. Kemudian, kita masukkan nama more block-nya. Kita masukkan more block round. Kemudian, yang pertama kita memilih view. View. Kemudian, untuk nama variabel-nya. View. Kita add. Kemudian, yang selanjutnya, kita beri label color. kemudian, untuk variabel-nya. Kita pilih variable string. Kemudian, kita masukkan color. Kemudian, add. Dan tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya, kita masukkan label stroke. Add. Kemudian, variabel name-nya. Kita masukkan stroke underscore c. Untuk color. Add. Sehingga tampilannya seperti ini. Dan sekarang, kita ganti string menjadi number. Kita beri label radius. Add. Kemudian, untuk variabel name-nya. Kita beri nama radius. Add. Dan, sekarang tampilan more block-nya seperti ini. Kita tekan add. Kemudian, kita masuk ke row. Nah, sekarang, kita masukkan operasi sumber java langsung. Kemudian, disini kita tempelkan. Nah, sekarang, kita save dulu. Kita perlu meniru data-data string disini. Yang pertama, kita buat variable string. Disini kita hapus. Variable string add variable string color. Add. Nah, sehingga sudah sama seperti ini. Kemudian, string yang kedua adalah stroke c. Add. Add variable string stroke underscore c. Add. Dan yang ketiga adalah number radius. Add variable number. Kita beri nama radius. Add. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, sekarang, kita ubah disini. Untuk color, disini kita hapus. Menjadi underscore color. Kemudian, untuk stroke, kita beri underscore. Kemudian, untuk radius, datanya sudah sama. Kemudian, kita save. Jadi, color ini adalah color disini. Kemudian, stroke c adalah stroke c disini. Kemudian, radius ini adalah radius disini. Nah, di awalannya, kita beri underscore. Untuk ketiga-tiganya. Setelah itu, kita kembali. Kita save. Dan, kita kembali ke on create. Nah, di on create ini, kita ingin mengubah tampilan dari linear 4 untuk kolom mengirim pesan menjadi rounded. On create. Kemudian, kita masukkan more block. Disini, kita pilih view-nya. Linear 4. Untuk color-nya, kita mengganti dengan putih. FF, 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 FF. Dan, stroke color-nya juga putih. FF, 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 FF. Dengan radius rounded 8. Dan, seperti ini, pengaturan on activity rate. Kita kembali. Dan selanjutnya kita tambahkan activity, kita klik tambah, kemudian on back preset kita tambahkan, oke sekarang kita masuk ke on back preset. Nah ketika tombol kembali kita tekan, maka disini kita masukkan syarat preference dari chat backup, dengan kata kunci disini kita masukkan gabung, untuk kolom pertama backup kita isi dengan backup, save. Kemudian kolom kedua adalah UID dari second user, activity get extra key second user, save. Kemudian dengan isi operasi list map to json string, list map nya chat room 1. Jadi ketika kita menekan tombol kembali, maka daftar chat yang ada di list map chat room 1, akan di backup ke syarat preference. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke halaman list user activity. Untuk itu kita memerlukan komponen intent, add component, sorry, intent, kita beri nama komponen intent nya i, dan kita masukkan intent i, beralih ke halaman list user activity. Kemudian kita ubah flex nya, activity i, flex, clear top. Kemudian jalankan intent, i, kemudian tutup halaman. Oke, jadi ketika tombol kembali kita tekan, maka fungsinya adalah membackup data dari daftar chat yang ada, kemudian akan beralih ke list user activity, kemudian akan menghapus seluruh aktivitas sebelumnya, kemudian menjalankan intent dengan kembali ke halaman list user activity, kemudian akan menutup halaman. Nah selanjutnya, kita beri fungsi image view 2 ketika di klik atau ketika kita mengklik untuk mengirim pesan. OnClick, di sini kita beri ID dulu. Untuk image view 2, kita beri ID, send, kemudian edit text ini, kita ubah ID nya menjadi message. Send, event, onClick, di sini kita masukkan kontrol, jika maka selain dari itu. Kemudian operasi, jika serupa dengan. Yaitu, jika edit text message serupa dengan kosong, maka kita akan munculkan post atau peringatan atau pemberitahuan bahwa pesan tidak boleh kosong. Dan selanjutnya, jika ternyata berisi pesan atau berisi tulisan, maka di sini kita memerlukan komponen kalender untuk mengambil data waktunya. Kemudian kita pilih kalender, kemudian kita beri nama time, add, kemudian kita perintahkan kalender untuk mengambil data waktu sekarang dari kalender time. Kemudian kita buat map, di sini kita masukkan map, kita pilih map, dengan kata kucy, sender atau pengirim, mengambil data, mengambil data UID dari si pengirim, atau kita sebagai pengguna pertama. Kemudian selanjutnya, kita klik lagi variable, map, put key, map, dengan kata kunci message, save. Kemudian, kemudian value-nya adalah edit text message. Dan selanjutnya, map, dengan kata kunci time, atau waktunya. Dengan hasil, kita klik komponen di sini, kemudian kalender, format, kalender, kita pilih time, dengan format waktu, ccc untuk hari. Kemudian, dd untuk tanggalnya, kemudian pisahkan dengan garis miring, kemudian mm besar untuk bulan. Karena, kalau m kecil, kita gunakan, maka akan mengambil data menit. MM untuk bulan, kemudian yyy untuk tahun, year. Kita isi 4 huruf y, karena kita memerlukan tahun yang lengkap. Sumpah mas, sekarang 2020, jadi 2020. Kemudian, spastic, jam, h, h untuk jam, hour, kemudian titik 2, kemudian mm untuk menit, m kecil untuk menit. Save. Kemudian selanjutnya, komponen firebase database. Firebase database dari chat1, push value, hasil dari map, data map yang kita buat di atasnya. Kemudian, push value lagi, untuk chat2, dari map, map. Kemudian, selanjutnya, setelah mengirim, maka, map kita bersihkan. Map clear. Nah, karena sudah clear, maka kita ubah text dari edit text message kembali menjadi kosong. Jadi, itu fungsi dari ketika kita mengklik send. Oke, fungsinya seperti ini. Kita kembali, dan kita save. Dan selanjutnya, kita masuk ke list view 1. Namun, di sini kita perlu memilih custom view terlebih dahulu, yaitu custom view yang telah kita buat tadi. Custom view quote. Oke, setelah kita menambahkan custom view-nya sebagai quote, sekarang kita klik event, dan sudah tersedia onbind custom view. Kita klik onbind custom view. Nah, yang pertama, kita masukkan operasi jika maka. Oke, yang pertama, kita ambil data message. Kita klik daftar. Kemudian, kita masukkan jika list map dari chatroom 1 mengandung pada nomor posisi kita masukkan dengan kata kunci message. Nah, dengan fungsi ini, maka ini akan mengambil message-nya, atau kata kunci message saja. Kemudian, selanjutnya, di sini kita perlu perhatikan bahwa custom view quote, text view 1 adalah nama si pengirim, kemudian text view 2 adalah isi pesan atau message-nya, kemudian text view 3 adalah time. Nah, kita perlu mengetahui ketiga ID-nya ini, dan kita kembali ke view, chat, kemudian onbind custom view. Nah, setelah ini mengandung key message, kita akan ubah text view dari text view 2 mengandung message, kemudian text view 3 mengandung time. Untuk mengambil data tersebut, kita klik daftar, kemudian isi pada nomor key di sini, nomornya kita isi dengan posisi, dengan kata kunci message untuk pesan, dari list map chatroom 1. Ini kita masukkan, kemudian kita copy, kita taruh di bawah, dan kita ubah kata kuncinya dengan kata kunci time untuk mengambil data waktunya. Jadi, kita tampilkan di text view 2 sebagai isi pesan, dan text view 3 sebagai waktu penyiriman pesan. Dan selanjutnya, kita klik control lagi, kita masukkan jika maka, kemudian klik daftar, kita masukkan jika list map, chatroom 1, pada nomor posisi kita masukkan, dengan kata kunci, kita masukkan kata kunci sender. Ini kata kunci yang kita atur di, ketika kita mengklik gambar send tadi, kata kunci sender ini. Oke, selanjutnya, kita masukkan di bawahnya, di bawah komponen ini, jika maka selandar itu. Nah, sekarang kita akan memisahkan, jika dia pengguna pertama atau first user, dan jika dia pengguna kedua atau second user. Oke. Nah, untuk itu, kita membedakan dengan UID. Kita klik operasi, serupa dengan, jika titik-titik, serupa dengan titik-titik. Oke. Nah, sekarang kita klik daftar, kemudian kita masukkan isi pada nomor list map. Nah, jika isi pada nomor posisi dengan kata kunci sender, Dari list map chatroom 1, serupa dengan UID kita. Oke, maka dia adalah pengguna pertama. Karena dia pengguna pertama, kita atur text view 1. Text view 1 adalah nama pengguna di tampilan custom view code tadi. Kita tampilkan di text view 1 sebagai string dari user 1. Oke. Nah, kemudian, kita ingin mengatur tampilan dari user 1 ini. Daftar chat dari user 1 ini, berada di sebelah kanan dari layout seperti ini. Sebentar. Jadi, tampilan chat dari user 1 atau first page. user berada di sebelah kanan, sedangkan second user atau lawan chat kita berada di sebelah kiri. Nah, untuk itu, disini kita memerlukan kode sumber langsung, java. Nah, disini kita harus mengetahui dulu nama-nama linear yang akan kita buat menjadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita masuk ke custom view code. Nah, disini linear 1, kemudian linear. Linear 2. Oke, linear 1. Kemudian. Linear 2 Kita buat tampilannya Di sebelah kiri Dan linear 5 Oke sekarang kita kembali Ke chat XML Online custom view Nah disini kita buat linear 1 Linear 1 Set Graffiti Kemudian Graffiti Dot Write Oke Selanjutnya kita save Disini kita copy Kemudian kita ubah linearnya menjadi linear 2 Dan disini Linear 5 Oke Oke Kemudian kita akan buat dia menjadi round Untuk linear 5 nya Disini kita cek kembali lagi Yang mana yang akan kita buat round Seperti tampilan disini Oke Dan yang akan kita buat round nantinya Adalah linear 5 Oke kita kembali Sorry List chat xml List chat xml Onbind Kita pilih linear 5 Yang akan kita buat round Dengan warna Disini kita membutuhkan warna Disini saya akan tarik sampel warna dulu Oke disini kita ambil sampel warna Disini saya ingin menggunakan warna merah Untuk memasukkan warna merah Kita masukkan Fagar F 44 336 Kita save Kemudian warna stroke nya Kita gunakan Kita gunakan F E Sorry EF 53 50 Bagar EF 53 50 Dengan radius 20 Untuk radius Rondet nya Nah karena warna latarnya merah Untuk itu Kita ubah warna text Dari Text Isi pesan dari Si pengguna pertama Atau kita sebagai pengguna pertama Menjadi warna putih Ubah warna text Untuk text View 1 2 Dan 3 Disini kita atur 1 2 Dan 3 Menjadi Warna putih Sorry Putih Dan putih Oke Nah sebaliknya Kita berlakukan Hal yang sebaliknya Untuk Di Pengguna kedua Untuk itu kita tinggal Mengkopi disini Kemudian kita tempelkan Di bawah Kemudian Text view nya Text view 1 Kita ubah menjadi Variable String User 2 Kemudian Warna text nya Kita ubah menjadi Hitam Hitam Dan hitam Dan hitam Kemudian dari Left Sorry Dari right Kita ubah menjadi Left Left Dan Left Dan selanjutnya Untuk warna dari Latar belakang Atau Balloon chat nya Kita buat Warna putih Nah untuk warna putih Kita masukkan F F F F F F F Dan Yang satunya lagi Kita masukkan E E E E E E Oke Sorry Disini kita lihat Susunannya seperti ini Oke Sampai disini Kita kembali Dan kita save Dan sekarang Kita coba run Dan kita coba pasang Dan kita buka Dan kita coba buka Chat Dan kita coba chat disini Tes Satu Oke Tes Dua Dan disini kita Lupa memberikan Wrap content Untuk Linear 5 Dan kita berikan dulu Wrap content Di Bagian Custom view Code Oke Sorry Yang kita perlukan Untuk background Adalah Linear Dua Yang akan kita buat Menjadi Onbind custom view Yang menjadi Round Tadi Linear 2 Dari linear 5 Kita ubah menjadi Linear 2 Oke Dan sekarang Kita coba Save Dan run Sekali lagi Dan kita pasang Selanjutnya Selanjutnya kita buka Dan kita coba Buka Chatnya Dan sekarang Sudah seperti ini Oke Sekarang kita masuk Ke Akun Yang satu lagi Disini kita coba Logout Dan kita masuk Di akun yang kedua Login Oke Dan disini Dari Oke Sudah terdapat Pesannya S3 Dan seperti itulah Fungsi dari Dan seperti inilah Fungsi dari Yang kita buat Di video ini Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Bagi kalian yang masih Setia menonton Sampai detik ini Sampai menit ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan semoga Di video ini Ada manfaatnya Buat teman-teman sekalian Dan yang belum subscribe Silahkan klik Tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Terus berkreasi Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari channel ini Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak